Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita masih belajar tentang integral tak tentu Disini ada rumus lanjutan Yaitu adalah integral AX pangkat N DX Sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 Dengan N tidak sama dengan 1 Jadi integral itu dilambangkan seperti ini ya Nah disini ada contoh soal Contoh soal yang pertama yaitu adalah Integral 10X DX sama dengan Nah kita akan gunakan rumus ini Yang rumus yang ketiga ini Berarti yang nomor 1 ini Saya tuliskan lagi yaitu adalah integral 10X DX Kalau kita lihat disini berarti kan A nya itu sama dengan 10 Kemudian N nya N itu kan adalah pangkat Berarti kalau kita melihat disini Pangkat pada variable ya X pangkat disini kalau tidak tertulis berarti dia adalah pangkat 1 Nah setelah itu kalian tinggal Substitusikan saja ke dalam Rumus berarti sama dengan A berarti A nya adalah 10 per N tambah 1 N nya 1 berarti 1 ditambah 1 X pangkat 1 ditambah 1 ditambah C Berarti sama dengan 10 per 1 tambah 1 2 X pangkat 2 X pangkat 2 plus C Atau disedanakan menjadi 10 dibagi 2 adalah 5 X pangkat 2 plus C Selesai Bisa dipahami ya Nah contoh selanjutnya yang nomor 2 Yang nomor 2 yaitu adalah integral 3 akar pangkat 4 dari X pangkat 3 Nah DX Ingat kalau bentuk akar kita sederhanakan dulu menjadi bentuk pangkat Maka ini bisa menjadi 3 X pangkat 3 per 4 Berarti ini integral dulu ya Integral ini DX Nah kalau sudah seperti ini kan berarti ini A nya itu adalah 3 Kemudian N nya 3 per 4 Berarti sama dengan A per N tambah 1 3 per 3 per 4 ditambah 1 X pangkat 3 per 4 ditambah 1 plus C Maka sama dengan 3 per Ini 3 per 4 Satunya bisa kita ubah menjadi 4 per 4 Maka yang atas juga pangkat sama 3 per 4 ditambah 4 per 4 plus C Maka sama dengan 3 per Ini 3 ditambah 4 7 per 4 X pangkat 7 per 4 plus C Maka dapat disederhanakan menjadi 3 dibagi 7 per 4 Berarti sama dengan 3 dikali 4 per 7 X pangkat 7 per 4 plus C Maka sama dengan 3 kali 4 12 per 7 X pangkat 7 per 4 plus C Nah kalau ini ingin sederhanakan lagi Karena di soal bentuk akar Kita jadikan bentuk akar Maka menjadi 12 per 7 Akar pangkat dari X pangkat 7 ya Ini akar pangkat 4 ya Dari X pangkat 7 Plus C Selesai Gitu ya Jadi kalau ini ingat sifat ya Sifatnya waktu kelas 10 Jadi kalau ada Akar dari A Ini disini adalah M Ini N Berarti ini sama saja dengan A pangkat M per N Gitu ya Atau sebaliknya Oke itu saja dari saya yang nomor 1 Dan nomor 2 Nah kita akan masuk ke yang nomor 3 Oke yang nomor 3 Nomor 3 Itu adalah Integral dari 6 per X pangkat 2 DX Ini kan bentuknya adalah pecahan Maka ini kita jadikan dulu ke bentuk pangkat Ya jadi pangkatnya ini kita jadikan ke atas Maka menjadi 6 X pangkat 2 berubah pangkatnya menjadi negatif 2 DX Nah kalau sudah seperti ini Ini integral ya Berarti ini adalah A nya sama dengan 6 N nya sama dengan negatif 2 Berarti sama dengan Ini sama saja dengan 6 Per negatif 2 Tambah 1 X pangkat negatif 2 Tambah 1 Plus C Maka sama dengan Berarti 6 Per negatif 2 Tambah 1 Berarti negatif 1 X pangkat negatif 1 Plus C Berarti sama saja dengan 6 bagi negatif 1 Berarti negatif 6 X pangkat negatif 1 Plus C Nah ini kita akan jadikan ke bentuk pecahan lagi Seperti ini Ya menjadi Negatif 6 Per X pangkat 1 Dan satunya tidak perlu ditulis Ini plus C Oke ya Ini nomor 3 Nomor 4 Nomor 4 Yaitu adalah integral dari Setengah X Pangkat 2 Per 3 DX Berarti ini adalah A nya Sama dengan 1 Per 2 Kemudian N nya Sama dengan 2 Per 3 Maka sama saja dengan Setengah Per N tambah 1 Berarti 2 per 3 N nya 2 per 3 Ditambah 1 X pangkat 2 per 3 Ditambah 1 Plus C Maka sama dengan 1 per 2 Per 2 per 3 Tambah 1 Berarti sama saja dengan 2 per 3 Ditambah 1 itu kita rubah Disini kan penyebutnya 3 Berarti menjadi 3 per 3 X pangkat 2 per 3 Ditambah Sama 1 juga Menjadi 3 per 3 Plus C Maka sama dengan Disini saja Sama dengan 1 per 2 Per 2 per 3 Ditambah 3 per 3 Berarti 5 per 3 X Pangkat 5 per 3 Plus C Maka sama dengan 1 per 2 Dibagi 5 per 3 Berarti ini sama saja dengan 1 per 2 Dikali Dibalik lah dia 5 per 3 Dibalik menjadi 3 per 5 X Pangkat 5 Per 3 Plus C Maka sama dengan Setengah Kali 3 per 5 Berarti 3 Per 10 X Pangkat 5 Per 3 Plus C Karena disini adalah 3 Per 10 X Pangkat 5 Per 3 Berarti Hasilnya adalah seperti ini Jadi Pangkatnya adalah 5 Per 3 Oke Selesai Sampai sini Wajah dari saya Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi